Perbasi Lombok Timur menggelar seleksi tahap pertama untuk mencari tim basket mekan olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022. Seleksi ini dilakukan langsung oleh tim pelatih yang ditunjuk Perbasi Lombok Timur di Arena Ananda Sport Mas Bage, Sabtu 2 Juli hingga Minggu 3 Juli lalu. Puluhan atlet basket dari kategori putra dan putrik ambil bagian dalam seleksi ini dan mencoba melakukan yang terbaik guna mendapatkan jatah menjadi bagian atlet basket Lombok Timur di ajang Porprop 2022 mendatang. Diungkapkan pelatih basket Lombok Timur yang menjadi bagian dari tim seleksi yang juga merupakan pelatih basket sekaligus guru olahraga SMA Negeri Satu Sikur, Subar dan Farizi. Dalam seleksi ini tim pelatih melihat berbagai aspek yang harus menjadi standar yang dipenuhi para pebasket jika ingin terpilih. yakni teknik dasar, skill, dan visi bermain dari masing-masing pebasket. Jika mempuni para atlet yang terpilih kemudian akan diseleksi kembali pada seleksi tahap kedua untuk melihat lebih jauh lagi kemampuan para pebasket seperti kualitas fisik. Adapun terdapat 3 tahapan dalam seleksi ini sebelum nantinya Perbasi dapatkan 12 orang pebasket terbaik yang akan dibawa ke ajang Porprop 2022. Untuk kegiatan Pekak Olahada Provinsi tahun 2022 di Cabo Rekwasket, kami sudah mengambil inisiatif untuk mengadakan seleksi lebih awal. Mulainya kemarin di hari saat ini, kemudian dilanjutkan di hari minggu ini untuk hal-hal kunyari. Yang dilakukan adalah teknik dasar, kunyari mental, dan skill-basket yang akan dilanjutkan di tahap kedua dengan kualitas fisik dan kualitas fisik. Rencananya dari penyelesaian Perbasi ada 3 tahap yang akan kita sungguh kegiatan secara sebuah kualitas fisik. Nah biasanya kalau setiap tahun dari kualitas itu selalu menganggarkan hanya 10 orang, penyelesaian 10 orang, dan penyelesaian 10 orang. Dan penyelesaiannya juga. Tapi kami dari Perbasi berusaha untuk bisa mengikuti barisan BIM itu 12. Jadi Coach Bardan pun mengungkapkan jika peluang Lombok Timur untuk merebut prestasi terbaik di ajang Portrop 2022 begitu besar. Meski diakuinya Mataram dan Lombok Barat masih menjadi tim yang diunggulkan dalam cabang olahraga basket, Lombok Timur memiliki sejarah prestasi yang cukup panjang di olahraga basket, utamanya di pekan olahraga provinsi. Terkait skill, Lombok Timur tidak pernah tertinggal oleh daerah lain yang memiliki tradisi dalam basket, meski diakuinya Lombok Timur masih belum optimal secara pembinaan. Meski demikian Lombok Timur optimis bisa menyumbangkan prestasi dalam ajang pekan olahraga provinsi 2022. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.